Ketiga Persatuan Indonesia Keragiatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini kayaknya lebih sulit mengucapkan janji nikah sama istri sama ini, ini lebih berat ini Ini kan harus betul, harus serius kita Karena ini masalah yang sangat sensitif Tapi emang kalau ditanya gitu nervous pasti nervous ya Nervous ya jantungnya sampai mau copot ini Eh ngomong-ngomong kita tuh ngundang dia tuh buat apa sih? Ada gak sih? Profilnya mau diputar atau gak? Boleh kita putar Kenapa Li kita dudukan di kursi fitnah atau fakta ini harus jelas dulu kenapa Kita lihat profilnya berikut ini Li Jong-hun, presenter asal Korea Selatan yang mengawali karir menjadi personel boy band hits bersama Irwan Chandra dan Ferdinand Kartiko Namun bubar pada 2013 ini menikah dengan Moa, mantan istri dari Irwan Chandra pada Desember 2017 Setelah lima tahun bercerai dengan Irwan dan kini sudah dikaruniai dua orang anak Sementara itu, pernikahan Moa dan Irwan dikaruniai dua anak yang kini berusia 13 tahun dan 10 tahun 7 tahun berlalu, Irwan yang tak pernah membuat klarifikasi di media pada 10 Maret lalu Dalam tayangan Rumpi mengungkap bertemu dengan Li secara tersengaja pada 14 Februari Saat Irwan mengantar anaknya kepada Moa dan ia memeluk Li Kaku sudah move on, Irwan mengungkap sempat merasa sedih ketika anak dari pernikahannya dengan Moa diambil Setelah lima tahun ia mengurus dirinya Namun suatu hari setelah Irwan buka suara, Li mengunggah foto tangannya yang terluka dan netizen menyangka itu adalah perbuatan Irwan Bagaimana hubungan Li Jong-un dan Irwan Chandra saat ini? Dan benarkah luka tersebut karena Li berkelahi dengan Irwan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Sukri Hari itu ketika dia posting tangan berdarah, kita telpon-telpon Li, gak diangkat-angkat Aku jadi deg-degan, hari ini kita akan kuat Tapi sebelumnya kita akan putarkan dulu ya Cuplikan wawancara dengan Irwan Chandra Apakah ini menggusarkan hati seorang Li Jong-un? Coba kita lihat dulu Yang berikut ini Kata mempatahkan ada seperti ini ya Di balik seorang suami yang sukses, terdapat istri yang mendukung Jadi artinya? Di balik Li Jong-un yang sukses, lalu Irwan Chandra Itu fitnah atau fakta? Bahwa kesuksesan kamu, di baliknya itu sebenarnya ada Irwan Chandra Kemud, berterima kasih padanya Kalau berterima kasih, yes Tapi kalau tadi omongnya fitnah pasti Kesuksesan saya itu dari Tuhan Bukan dari istri, bukan dari dia Ya memang, kan dia gak bilang dari dia Dia bilang di baliknya itu ada dia Oh di baliknya ada dia Makanya ya meskipun gak terlalu banyak Tapi masih terima kasih dikit ya Karena dia kan berusaha mengumpulkan Oh ya Dan menerbitkan, jadi hits kan label saya yang lama, bukan dia Dan saya juga Label kamu yang lama, bukan label yang sama dia, bukan? Dia kan bukan label, dia cuma, ayo kita mau yuk, mau yuk, mau yuk Terus jadi inisiatif Tapi yang menerbitkan, membuat keluar dana sampai keluar koreografi yang tadi malu-maluin itu Semua itu kan dari para hayu yang bos saya dulu Oh oke Dan juga kesuksesan saya kan memang istri lah Ya kan dia yang kumpulin dana, dia yang bikin saya sukses Kalau dia kan uang bakso aja tagi ke saya waktu itu Waduh, kita panggilkan Enggak ya, oke Gak apa-apa Vita atau fakta, Liv? Yang mana nih? Yang mana? Yang nomor dua dulu Bahwa kamu itu awalnya terganggu dengan ucapan pebinor Perebut istri orang Tapi karena dari situ kamu sering diundang TV-TV Ya akhirnya kamu jadikanlah itu gimmick kamu Dan kamu mendulang keuntungan dari istilah pebinor itu Vita atau fakta? Fakta! Thank you bro Oke baiklah Yang berikut ini kita akan tunjukkan sebuah klarifikasi dari Irwan Chandra Apakah kamu merasa bahwa Irwan Chandra Ah itu gak bisa-bisanya dia aja membela diri Kita lihat dulu yang berikut ini Pendeta yang mau memberkatin Saya katakan Pak secepatnya harus diberkatin Jangan sampai terlalu lama berdua gitu Tanpa status Kasian anak-anak Menyusur kamu datang mengatakan Anak-anak udah mau diambil kan Diambil Untuk tinggal bersama Kan selamanya sama sendiri Anak-anak sama saya Jadi kamu lebih konser kepada anak-anak Iya That's why Si pendeta Ceritanya nyampe ke mereka Berbeda Ini pendeta Nah pendetanya itu yang Mereka dengar dan mereka Kepancing Kemudian mereka Nyalahin saya bahwa saya melarang Segala macam Padahal gak gitu? Padahal Saya bilang Terus terang Saya bilang Kita sama-sama pendeta Mbak Tuhan Tolong support mereka Gitu Apa kamu senyum-senyum gak ikhlas gitu? Kalau orang rela kita nikah gitu Gak mungkin dia naik banding tiga kali Ya pasti awalnya gak rela lah Tapi kan maksudnya Dia itu menceritakan pada saat kamu menikah itu Yang kamu sempat katakan Bahwa di saat kamu mau besoknya nikah Atau berapa hari mau nikah Saya punya videonya Bawa dia Om saya rekod Dia datangi semua pendeta yang gak akan berkati kita Bilang jangan berkati Mereka berdosa Oh gitu? Saya punya videonya Ada? Ada Mana? Ya gak perlu sampai saya Tapi kalau dia Om lagi Saya bawa deh videonya Mungkin videonya mungkin kerasa-kerasak Tidak Jelas sekali Mukanya dia Mungkin dia bilang gini Jangan sampai gak diberkati gitu Enggak Ya sebenarnya Ada dikit jadi Mungkin saya jadi dia juga akan Punya perasaan seperti itu Makanya saya gak langsung bertindak Menjahati dia Enggak Cuman karena itu satu hari Dua hari sebelumnya itu Karena itu kesulitan kita mencari pendeta Untuk berkati kita Gitu Ada sempat terjadi sih Sempat terjadi Tapi akhirnya tuh udah menikah ya 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 puji Tuhan Kalau gak nikah kan gak mungkin saya Enggengengeng Gak mungkin layar terus Udah punya anak Produktif ya Produktif ya Lagi hamil lagi ya Pak Mo Sekarang Jangan Jangan dulu dia habis operasi mahal-mahal Jadi ya Maintenance Oh iya Oke baik Next yang berikutnya Oke Nah kalau ini kita juga tunjukkan fitinya Benarkah Bahwa kamu itu Yang berikut ini kita lihat Benarkah bahwa kamu tuh di bulan Februari Sempat bertemu dengan Li Tepatnya tanggal 14 Februari Pas Valentine Pas Valentine Apa yang terjadi pada saat ketemuan kamu sama Li Tujuh tahun ya gak ketemu ya Tujuh tahun kamu gak ketemu Baru ketemu itu Baru ketemu Sama mantan istri itu udah sering ketemu Karena sering ketemu anak Sama Li nya ya memang Gak sengaja lah Terus apa yang terjadi Terjadi Memang gak ada di planningin Karena kita Memang gak ada janjian Saya cuma janji ketemu anak Terus saya mau kembaliin anak Abis ajak nonton Ajak makan Anak waktu itu mau ke Senturi Mau beli obat-obatan Terus saya beliin Ternyata mereka juga lagi disana Terus jaraknya cuma 2 meter Mereka gak liat Kemudian saya tegur Li gitu kan Saya bilang Dan dia liat saya Kemudian saya kasih salam Dan saya bilang Apa kabar Dia bilang baik Kemudian saya gak tau lagi Mau ngapain gitu kan Terus saya tarik aja Saya peluk dia Saya bilang Wow Kamu sudah Punya anak sekarang ya God bless you Aku bilang begitu God bless you Kemudian Mana anak kamu Dia lagi pegang Stroll anaknya Lucu ya anaknya Saya pegang pipinya Memang lucu banget anaknya Terus satu lagi Mana masih bayi Ya udah Terus Ya udah garing banget ya Karena saya sendiri yang komunikasi Oh dia sendiri juga shock kali ya Kak Bisa I don't know ya Karena protes nanti Kalau saya bilang shock Tapi pokoknya Speechless lah Speechless Memang agak awkward Karena sudah 7 tahun Tidak bertemu Saya juga speechless Cuman karena saya Yang lebih tua Saya ngerasa bahwa Saya udah move on Anything Mereka udah move on juga Ya udah Saya pikir I bless them Oke Itu kan cerita dari Irwan Kita pengen cerita dari Lee Tapi ada lanjutannya Cerita dari Irwan itu Ketika di mobil Dia menangis Gitu ya Karena dia ngerasa Ya ampun mereka bahagia Kamu bahagia Kalian bahagia Jadi ya udah Dia Ya udah I bless them Dia mengikhlaskan Sudah mulai move on Senyum kamu juga Agak gak ikhlas Soalnya saya kaget Dia inget tanggalnya Oh karena mungkin berkesan buat dia Kalau cowok ketemu cowok Sampai inget tanggalnya Ya serem ya Dia sih yang inget tanggalnya Bukan karena ketemu kamu Karena dia nganterin anaknya Itu loh Mungkin dia inget Oh iya ya Puji Tuhan Kalau begitu Saya lupa tanggalnya Memang Februari Kita ketemu Karena Saya kan Setelah gereja kan Anak mau ketemu Dia minta anak ketemu dia Anak-anak gak mau Jadi saya harus maksa Biar dia harus ketemu Saya selalu bilang Amat Chloe Zoe Harus setiap minggu sekali Harus ketemu dadinya Karena tidak ada namanya Mantan daddy Terus daddy sayang kalian Cinta kalian Tidak boleh Kalian gak mau Kalian harus ketemu Sampai umur kalian 17-18 tahun Ketika kalian memutuskan Tidak mau Itu terserah Tapi kalau sekarang Masih kecil Kamu harus nurus sama apa Saya bilang gitu Yaudah habis ketemu Biasanya sih Dia gak nganter Sampai Di depan Ya kita kan lagi beli Lagi baru Mau muncul virus corona itu Kita beli sabun Masker cari Semua Apotik gak ada Tiba-tiba dia muncul Tapi dia lihat Saya kaget Saya juga kaget Sama kan Terus dia Saya juga Habis itu Betul Dia salaman Dia peluk Apa kabar bro Kalau gak salah Dia mau gitu Saya bilang Oh ya baik Terus dia nanya Anak kamu mana Apakah jelas kelihatan Anak saya di depan Itu bahasa basili Oh iya Lanjut terus Terus saya bilang Oh ini ada anak Terus Habis dia bilang Oh iya lucu ya Oh iya thank you Gimana kabar Habis dia jawab Dia juga lagi makan Ice cream Kalau gak salah Terus mau buang Sisanya Saya juga cari Di depan kan ada Apotik yang lain Gitu sih Tapi memang gak Gak obrol panjang Tapi dia pulang-pulangnya Dia bilang nangis ya Tadi Dia bisa bikin Insta story Yang membuat Hati istri saya Gak Gak suka Ada lagi sih Dia bikin lagi Ya dia bilang Bawa-bawa Tuhan Itunya yang Gak suka Istri saya sih Gak suka gitu Jadi tetap ada ke Ya itu tapi Biasa sih ya Namanya juga Begitulah ya Oke Gitu ya Tapi gimana kamu komentarnya Terhadap kemunculan dia Bercerita tentang dia Saya denger Dia kemarin sempat Sharing sama istri saya Dia katanya Mau nikah lagi Oh ya kita sangat Mendukung Siapa yang mau nikah lagi Irwan katanya Mau nikah Terus Pengen Chloe Zoe Jadi flower girl Gitu Of course dong Kita pasti dong Ya Kan anak Kita bersama juga Ya sempat obrol itu Tapi gak obrol sama saya Ombrol sama istri masih Tapi Kemarin bilang Mau ketemuin Anak-anak sama calonnya Tapi belum sempat kayaknya Jadi kamu ya Ya kita doain aja Biar dia Move on juga Sama-sama kalian berdua Iya Sama-sama bahagia Betul Fitna atau fakta nih Bahwa kamu juga kesel Sebenarnya gak terima Karena komen-komen netizen Itu lebih banyak Belain Irwan Daripada Kamu Kita akan bacakan komen-komennya Dan kamu harus membacanya Selain berikutnya Jangan kemana-mana Tetap Eh bacain ya Bacain yuk Bacain satu Bacain satu Bacain satu Bacain satu mau hukar Oke selain berikutnya Dan benarkah Bahwa tangan kamu berdarah itu Karena kesel Sama itu Tetap di Ruby No Secret Rupa Galila Bacain Semainnya Bacain 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 Bacain